Intro Wahai, Assalamualaikum Wabarakatuh Bertemu lagi kita di channel ini kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Asyadi, jadi video kali ini saya mau melihat bersama kalian video yang sering naik di youtube recommendation saya, satu video yang dipost oleh TNI yang memiliki 1.24 million subscribers dan video yang bertajuk, US Army yang pintar berbahasa Indonesia disebabkan naik di bahagian ruangan recommendation saya kan jadi saya ingin tahulah apa cerita di dalam video ini tanpa buang masa, mari kita nonton bersama, jom pertama kali saya bertemu dengan anggota Ade dan saya berkata oh saya bisa bicara bahasa ini dan mereka berkata waaah lancar lancar kan bahasa Indonesia jadi Cina ini memang mengenai pertahanan Indonesia eh pagi mawina pagi mawina waduh udah ngopi iya ngopi mbak kenali nih, temen saya oh, hai halo how are you? good, how are you? thank you, i'm wina i'm hayley mbak, gak usah capek-capek bahasa inggris dia jago bahasa indonesia eh, bahasa indonesia? iya, saya bisa bahasa indonesia juga guru-guru saya bernama saya halima, anda bisa berkata saya halima juga lima, lancar lagi ya, apa ya? eh kopi-kopi dulu mbak ngomong bahasa indonesia lagi ya, ya kopi-kopi kopi-kopi terimakasih, Bu bagaimana kopi di sini? what, next sekali? nanti saya pesan kopi ya oh, next sekali Skor! 14, get on me, now! MERKUNS! go with my mood! OH! oh, next sekali Ini pertama kali saya akan bertugas di sini dan saya gembira sekali. Saya senang sekali, karena saya bisa datang ke sini, saya sudah belajar banyak dan saya bisa menggunakan bahasa saya dan saya bisa bertemu dengan orang yang berasal dari sini dan beberapa pulau dan saya akan bertugas untuk kerjasama dengan TNI Ade. Pak Cil. Saya senang sekali untuk bertemu kita. Saya memilih untuk bicara bahasa Indonesia dan saya suka sekali bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Saya pikir itu menarik sekali dan banget, saya suka sekali itu. Dan saya memilih untuk belajar itu untuk satu tahun sebelum saya bisa datang ke sini. Oh wow. Satu tahun lagi, cara. Belum, 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 belum. dan saya berkata, ya saya bisa, saya disini untuk kerja sebagai terjemakan, dan saya pikir itu mirip sekali, karena setiap kali saya berkumpul dengan mereka dan bicara bahasa Indonesia, mereka berkata, wah, Anda bisa bicara, tetapi itu ada kesempatan yang baik sekali, dan saat ini saya pikir itu baik sekali, karena saya akan bicara dengan mereka, mungkin saya akan terjemahkan, karena dalam berkumpul atau rapat, seperti Staff X, ada beberapa kosa kata yang sulit atau rumit dalam bahasa Inggris, dan saya akan terjemahkan dan mungkin mencari untuk kosa kata yang lebih baik untuk menjelaskan itu, jadi satu kemudahanlah untuk menjelaskan konsep untuk mereka, jadi satu kelebihan, jadi untuk menjalinkan perhubungan politik pun akan jadi lebih senang, saya rasa, kalau dua askar yang saling senang, antara satu sama lain, itu memudahkan kerja, dan saya akan menjelaskan, rapat staff X dan ketika saya duduk dekat dengan Kurnumayo. Saya bersama dengan dia untuk makan. Saya dengan dia, tetapi dia berkata, oh saya harus bertemu sebentar. Saya akan menunggu. Saya menegarkan semua rapat dan dia berkata, oh Anda harus pergi ke sana. Di mana? Ke sini. Saya bisa ketika kita berjalan. Oh, Anda akan bertemu dengan Kesat. Wah, saya akan bertemu dengan Kesat. Dia dengan pangkat tinggi sekali dan bertugas tinggi sekali. Saya hanya rendah sekali. Itu ada kesempatan yang baik sekali, tetapi saya cukup gugup dan mengkhawatir kerana dia penting sekali. Tetapi beliau baik sekali. Dia ramah hati dan juga dia mau bertemu dengan saya dan berkenal saya. Saya bikin itu, itu baik sekali. Itu ada kesempatan mungkin terbaik. Dan ketika saya bicara dengan dia, dia berkata, biasanya tak ada banyak orang yang berasal dari Amerika Serikat yang bisa bicara bahasa Indonesia dan mau belajar sejarah Indonesia. Tapi Anda mau. Dan dia berkata, saya mau Anda untuk berkumpul dengan istri saya. Karena istri saya biasanya pikir orang yang berasal dari Amerika Serikat. Dia berkata, mungkin anggota terat Amerika Serikat pikir kita lebih tinggi. Kita tak harus belajar bahasa Indonesia karena mereka akan belajar bahasa Inggris. Tetapi saya berbeda dan mungkin saya akan merusak ide itu. Saya punya kesempatan hari ini untuk bertemu dengan dia. Ya. Ya. Kita harus bertanya-tanya. Dan itu lagi berasal dari Perlu. Oh. Kita tuh. Kita teman-tanya. Kita harus bersamanya. Mereka kapan tadi. Ya. 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 beda-beda ya, beda bahasa, beda motif, kayunya, beda makanan saya mau mencoba semuanya dan saya mau mencoba semuanya saya pikir, mungkin, kalau malah kebunan, saya akan berpunang ya, saya juga, saya pun, saya sudah ambil dua vaksin saya akan mencari untuk itu, kerja saya mau nonton semua Fer, naik sini saya ajak ini teman saya, teman baru saya ternyata sasaran kita ada di depan nah, tapi kayaknya gak usah diapa-apain ya, kasihan kita kenalan aja, biar tambah teman, ya gak? kalau gitu, kita turun lagi aja ya, kita kenalan, biar tambah banyak lagi teman kita ayo deh, kalau gitu, angkot-angkot, suruh minggir lagi, kita mau parkir minggir, minggir, becak-becak, angkot-angkot kita nggak mau nabrak kita nggak mau nabrak aduh, angkot yang sebelah itu susah minggir, minggir, minggir becak, becak, minggir, minggir ya udah, oke ayo, kita parkir dulu sebentar ya parkirnya gimana, Pak Satria? siap, parkir untuk menggerakkan pakaian pedal di sini, Bu oh iya, ini dia siap nah, udah ya udah nah, itu dia bunyinya berarti udah selesai kita parkirnya siap sekarang kita turun baik sekali baik sekali kita turun saya gugup dan kawatir kerena dia juga penting sekali tetapi, beliau ramah hati dan dia mau berkumpul dengan saya saya pikir itu ada kesempatan yang baik sekali saya merasa seperti dia ibunya saya suka sekali dia dia rendah hati dan dia mempunyai hati yang baik sekali saya suka sekali dia sedih ya saya berharap setelah bapak corona saya akan datang lagi dan pergi ke setiap kepulau karena saya tahu setiap pulau berbeda kebudayaan berbeda dan seorang yang berbeda warga berbeda saya mau belajar semuanya dan saya mau bisa berkumpul dengan orang di mana-mana kalau saya harus memilih saya mau pergi ke Yogyakarta pertama karena saya pikir sejarah yang menarik sekali dan itu cukup berbeda karena sejarah panjang sekali karena masih ada keraton dan sultan di sana saya pikir itu menarik sekali dan mungkin saya mendengarkan berita tentang kemungkinan sultan di depan adalah wanita itu berbeda sekali karena itu tak dengan Texas Y dengan sejarah saat ini ini istri pegawai Amerika yang lebih begitu begitu terima kasih 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 tentang bagaimana untuk menjalankan politik dan dari segi layanan istri pegawai tersebut pun sangat ramah dan lucu kan saya bilang lucu-lucu orang Indonesia walaupun Surgeon Halima fedyal rasa gugup kalau kalian ada cadangan lain lagi video yang menarik-menarik untuk saya lihat komen saja di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe dan jumpa kalian di video selanjutnya disini juga ini ya bye salamualaikum thank you for watching bye